Panwaslu, Kecamatan Mestong, Kabupaten Marujambi, lakukan penertiban APK sosialisasi yang melanggar aturan. Alat peragam milik calon legislatif yang dicopot itu mengandur unsur kampanye, salah satunya ajakan untuk mencoblos. Alat peragam kampanye atau APK milik calon legislatif di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Marujambi ini ditertibkan Panwaslu. Penertiban dilakukan karena dinilai melanggar aturan, yaitu melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye. Pencobotan APK itu dilakukan Panwaslu setelah KPU menetapkan daftar jalan tetap atau DCT pada Jumat 3 November 2023 lalu. Masa kampanye baru bisa dilakukan setelah 25 hari ditetapkannya DCT. Artinya, pemasangan APK dilarang sebelum masuki masa kampanye yang akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Ketua Panwaslu, Kecamatan Mestong, Muhammad Ghazali Akbar menyampaikan, penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye ini melibatkan Panwaslu Desa. Penertiban dilakukan tanpa pedang bulu di seluruh wilayah yang berada di Kecamatan Mestong. Alat peraga yang ditertibkan kebanyakan membuat konten kampanye seperti berisi ajakan mencoblos, simbol paku untuk mencoblos, serta nomor urut. Kami dari Panwaslu Kecamatan Mestong beserta Panwaslu Desa Kecamatan Mestong melakukan penertiban APS yang berbentuk APK. Artinya ada tiga kategori, yang pertama itu coblos nomor urut, yang kedua itu bahasa ajakan atau simbol paku, yang ketiga itu seperti kata-kata yang mengarahkan untuk mencoblos. Ada tiga kategori itu yang bakal kami tertibkan. Artinya ketika ada sepanduk yang tidak memenuhi kategori itu, tetap kami biarkan terpasang. Masa kampanye itu, sesuai aturan, 25 hari setelah ditetapkan DCT. DCT itu kan tanggal 4 kemarin ditetapkan, berarti 25 hari setelahnya itu tanggal 28 November. Alat peraga sosialisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan akan tetap dibiarkan dan tidak masuk dalam kategori penertiban. Untuk itu, Panwaslu berharap seluruh caleg dapat mematuhi dan mentahati seluruh tahapan pemilu agar pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.